Tauhid Channel Mengapa dinamakan Laylatul Qadr? Sebab yang pertama Al-Qadr di situ maknanya adalah kemuliaan Maka malam Laylatul Qadr adalah malam kemuliaan Sebagaimana juga firman Allah Wa ma qadarullaha haqqa qadrih Mereka tidak memuliakan Allah Yaitu orang-orang musyrik tersebut Dengan sebenar-benar pemuliaan Maka Al-Qadr di sini maknanya adalah pemuliaan Sehingga Laylatul Qadr adalah Laylatul Qadrin Malam yang memiliki kemuliaan Dan inilah yang paling nampak jelas Yang paling kuat Baik, ini yang pertama Yang kedua Dinamakan Laylatul Qadr artinya Malam yang sempit Malam yang sempit Kenapa disebut malam yang sempit? Karena malaikat Turun dalam jumlah yang sangat banyak Sehingga bumi ini Menjadi sempit dengan Banyaknya para malaikat Subhanallah Dalam hadith yang diriwayatkan Imam Ahmad Dari Abu Huraira rata radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Innal malaikata tilkan laylah Aktharu min adadil hasa Sesungguhnya para malaikat Di malam tersebut Lebih banyak daripada jumlah kerikil Dan makna ini Juga sebagaimana firman Allah Wa mangkudira alaihi rizkuhu Barang siapa yang disempitkan rezekinya Jadi kata Al-Qadr disitu Disebut dengan makna sempit Baik, ini yang kedua Pendapat yang ketiga Al-Qadr maknanya adalah Al-Qadr Ketetapan takdir Allah Azzawajal Ini juga benar Sebagaimana Dalam ayat Fiha yufraku kullu amrin hakim Malam tersebut Dirincih Segala Keputusan Allah Yang penuh dengan hikmah Iaitu takdir Tahunan Dan ini tentunya Tidak keluar Dari Takdir yang telah Allah tetapkan Lima puluh ribu tahun Sebelum langit dan bumi diciptakan Jadi Laylatul Qadr Kalau begitu apa maknanya Malam penetapan takdir Nah jemaah sekalian Tiga pendapat ini Tidaklah bertentangan Bisa saja semuanya adalah sebab Mengapa dinamakan Laylatul Qadr Baik Jadi Dari sebab-sebab Dinamakan Laylatul Qadr Kita semakin memahami bahwa Laylatul Qadr adalah Malam yang mulia Tauhik Channel Terima kasih telah menonton Hingga Kepala Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa